Intro Oke, udah bapak-bapak udah kumpul belum di layar kaca anak. Ini ada tips dari Anissa ya. Tentang bagaimana rezeki suami itu supaya lancar ya. Kita lihat, ada, ada, ada. Oke, gini caption. Dari sini aja? Gak ada video aja? Gak ada. Ih, gimana sih? Pasangan suami istri dibaratkan seperti pakaian. Video-nya lebih di Instagram saya aja. Oh, iya, iya, iya. Ini benar, pokoknya. Videonya aja lebih seru. Ada gak sih? Ada. Videonya? Gak ada. Sama dari Instagram aku. Tolong. Ternyata, rahasia, keberlimpahan rezeki seorang suami itu terletak pada bagaimana seorang suami membahagiakan istrinya. Karena sebaik-baik pemberian adalah pemberian seorang suami kepada istri. Dan ketika seorang suami membahagiakan istrinya, maka istri akan dengan tulus mendoakan keberlimpahan rezeki yang lebih banyak kepada suaminya. Dan ketika seorang suami membahagiakan istrinya dengan pemberian, maka hati sang suami akan semakin tenang. Dan rido dari Allah akan turun kepada sang suami. Satu Allah. Satu. Satu. Ya kan? Ini untuk bapak-bapak. Untuk perempuan-perempuan lain di luar sana, tadi bahasa captionnya yang paling bawah dibacakan. Dibacakan. Dilarang keras cari dari pasangan orang. Benar. Benar tuh. Benar ya? Setuju bang? Setuju gak bagai suami? Iya pastilah. Harus. Nanti gak salah dong saya. Gak salah. Aku setuju. Mewakili. Mewakili banyak sekali. Tapi ini kan, ya ini kata dia, umurnya paling muda tapi hidupnya paling rollercoaster ya. Rollercoaster. Benar kan waktu Sultan itu mendeketin, itu ke sini dulu arahnya juga? Oh iya? Oh iya. Berapa tahun ya? Jadi pada saat waktu kita ada proyek bareng gitu kan, terus akhirnya dia ngeliat pas Nisa, alhamdulillah udah selesai dari ajian gitu kan. Rom, boleh gak gue main ke rumah lupa? Pasti gak pecah-macem nih kan, gue tau dia kan kayak gimana orangnya kan. Buat apa? Udah gue main ke rumah Rom. Akhirnya datang ke rumah. Oh iya, pantasan mau ketemu adik gue lho kan. Udah akhirnya gak tau gimana, satu proyek lagi kan ya sama Nisa di suatu proyek TV ya. Udah akhirnya pendekatan mereka ya udah. Tapi tetep aku bilangin Tan, please ya. Gue tau lo, gue tau background seperti apa. Ini adik gue, tolong lo jaga. Ini bener-bener permata gue, permata semuanya. Karena Nisa adalah, ya itulah ada yang mengingatkan kita semua kejalan yang insya Allah. Terus bener, apa namanya, yang iya, pokoknya pas pada sewaktu kita lagi, banyak banget ayat-ayat yang dikirim sama dia di DM lah, terus di WA lah. Pokoknya Alhamdulillah banget deh, Masya Allah banget, terima kasih banyak deh semuanya. Apa yang kamu memberikan tuh luar biasa banget buat kita semua. Ini kan kembali lagi ya. Awalnya, very well pendekatan. Kuah! Kuah!